Oke guys, kita gas ke game 2 Eko lawan Onyx Tadi game 1, bener-bener marah sih Onyx Makronya, kagak jauh beda sama Onyx Indo Jago nih, Onyx Filipina dan Onyx Indo Itulah kenapa kemarin di M4 tuh Satu-satunya tim yang sama ya Membawa nama yang sama, itu Onyx Dua-duanya masuk ke M4, Cok Onyx Filipina dan Onyx Indo Emang jago sih, Onyx Gak salah ya guys ya Dua top tier tim yang ada di Filipina Onyx dan Onyx Apakah ini dua tim akan mewakili Filipina dan Indonesia ya guys ya Gua harus atur thumbnail dulu sih ini Dari pik-pikannya sih Onyx sama lagi dia Dia ngambil Matilda lagi, Cok Kayak mahal gitu loh Kartizi main Link ya guys ya Raja Assassin Filipina dikasih Link Tapi kan Eve kena, Eve lagi apa Faramis kena counter Clouder ya guys di Filipina Kita liat ya Kalo, kalo misi di game ini gimana ya Tapi tadi game satu yang Onyx pake Clouder gak terlalu jago sih Clouder nya Maksud gue gak separah kayak Calra gitu Yang udah gila banget Apa nih Tahmus Udah lama banget gue gak liat Tahmus anjir Tapi si Kartizi main Dikasih Link Lancelot gitu Bukannya bahaya banget deh Cok ya Alright guys Game 2 Onyx lawan Echo Kita liat Siapa akan menang ya Onyx Filipina Bener-bener menggila sih dari kemarin Gue juga tau dari KB Emang Onyx Filip ini Katanya lagi kuat-kuatnya Cok Jadi langsung aja kita liat Tahmus Gue udah lama banget galet Tahmus anjir Udah lama banget galet Tahmus guys Sumpah Game kedua Onyx lawan Echo Kartizi sih dikasih Link Yawis kayak biasa pake Grok tadi juga Cuman yang beda dia offline Tahmus Gue udah lama galet offline Tahmus Cuman non-Dirot ya bagus-bagus aja sih Tapi gak tau sih Tahmus kan abis di nerf ya Bisa aja jadi kalah Bahkan lawan D-Rot Tuh liat Cok Tahmus kalah colon D-Rot Cok Hah Masih kalah ya Level 1 liat tuh D-Rotnya udah level 2 Darahnya full Tahmusnya darahnya segitu anjir Hah Ini udah definisi kalah lane banget Bisa di dive ini bahkan nih Lu gila Ilang dong platingnya dong Jelek sih Jelek Gak 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 Di Rotnya tau ada Pak Kito disitu Gak Kagak maksa dia Dan itu yang kita lihat di sini Sudah 1 minit dan 1.5 di permainan Ini juga akan berubah menjadi Saya rasa yang pertama Turtle fight Because either way No one has that Demon Slayer emblem Right So we're gonna see both These junglers really wanna contest this Even with this Pakito Having the Disassin emblem This might actually also just be The debut of the Lord Shenskin Cause Carl Theezy's rocketed And the effects of that are gorgeous Oh man Haven't we seen it before? No Has he ever had the Carl Theezy yet? I don't think so He flew by And I saw the Peacock Feathers Oh man Come on Show it up man Show it up on the screen Camera man Yeah when he lands at When he lands at The Tempest of Blade It's gonna be strange Yeah and this is the right call for Onyx They know they can't contest It's way too difficult for them Sumpah battery kayak Battery kayak mati Gak gak ada grok guys Ada grok ada grok Groknya bisa backup Grok backup Flicker dong Benny Benny flicker Nice 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 Betriks susah juga ya di gas ya guys ya Kok Dirot menang banget ya non-tamus ya Hah? Emang udah sesampai tuh kah Hero tamus nih Harusnya enggak sih Kartizi kartizi Enak sih linknya guys Lawannya fake lauda ya Walaupun susah lawan Pak Kito Tapi Pak Kito nya Bisa ditutup sama grok dan Faramis Co disini Pak Kito nya harusnya Lebih ngegas-nggas lagi sih Lawan link ya Karena link Pak Kito Pasti menang Pak Kito Co jauh early game Late game pun juga Sumpah ini di gas di turret Link Kartizi Dior 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 Nice flicker Masih 0-0 kelihan Nah ini guys Ditertel nih guys Eh digas co Buset kartizi Oh iya dia tau dia gak ada flick Desisinya berani banget anjing Iya sih One of the best jungler in the world Gak salah Nick Esther yang ngomong Gak pake basah-basih langsung digas Tai Mati dong Dirot Mati dong Dirot Tapi udah clear sih Bagus banget sih gameplaynya langsung nge-clear kayak gitu Tai Lu gila Tapi Pak Kito nya juga kurang Kayaknya kalo gak salah tadi dia miss deh Skillnya Pak Kito nya Eko 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 Late game Late game Tapi dia late game ada Yevee sama Cloud Si guys Cuman gak sih Eko 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 punya grok Si grok itu adalah Salah satu counter Cloud juga ya Enak juga dia Langsung masuk Langsung di ulti Kalo deket tembok Dan dia ada satu lagi guys Dia ada Link Link ini udah Ibarat kata ya Kalo gue tadi ngomong Esme itu Jungle paling gila late game Kalo di Eh Jungle Offline paling gila di late game Kalo Jungle tuh Harusnya si Link sih Ada gak yang lebih gila dari Link nih Late game Harusnya gak ada Link udah paling gila late game guys Level 10 cok Baru level 8 padahal sini Eh menang mana nih Menang mana lo gila Mati dong Gak 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 Berani banget deh Dirote motong laun tamus Ini kenapa dirote bisa menang laun tamus sih Setau gue walaupun tamus dinerf Masih kala deh Hmm Langsung digas sama Carl Tizzy Carl Tizzy Wow Oke Apa emang Sanford yang kejagoan guys Circling Eagle Circling Eagle Is what Not Circling Eagle Guiding Wind Guiding Wind Is what saved Nets in that fight Net was in the trajectory Of the Tempest of Blades Landing of Carl Tizzy But Rapedood position himself In a way where in That if the Guiding Wind Was activated by Nets He'd be brought to safety Gak bisa cowo Dirote nya lepas atas Buah dapetin turtle sih Pakuito dapet map Sumpah Sumpah Tapi Faramis cowo Lu gak Wah Faramis nya Aduh Faramis nya gak Kagak sadar Tiba-tiba udah mati Batrik nya tuh Itu kalo Kalo Pak Kuito nya Pak Kuito Kalo Faramis nya cegatan Masih bisa ulti hidup Pak Kuito nya yang mati Di ulti grok Dikejar Batrik Wah Masih mati tangusnya sih 2v1 Can't do any fancy movements With the fans Eh digas cowo Link nya 1 lawan 3 Kartizy Kartizy BUSET Waterplay Monster Kartizy Digas cowo Lawan 3 gitu Kartizy Oleh Kartizy I'm pretty sure He said that too It's a bomb It's a bomb It's a bomb I got ghost From the 3v1 He get to kill Just like It's nobody's business It's what we call Styling and profiling Styling and profiling Just like Imagine Eh Mati cowo Orang cowo Pak Kuito nya ngeflank nih Pak Kuito nya ngeflank nih Tapi masih full semua darahnya sih Wah mati lah nih Mati lah Pak Kuito nya Dikejar gak 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 Man I again You know Going back to that This is the Echo Express But hold on Yeah They want to go Choo-choo But looks like If there'll be Nets going on A rampage here Good damage output Not quite there yet So going back To the point here This is quite a bit Of an act The past couple minutes On and off But now that the next Lord is up I mean We have seen Quite a few things From Echo What I'm wondering Is if they can Maintain it Because at the same time Onic Philippines We haven't seen Nets just yet Actually have a good Blazing We've seen some Amazing saves From Rapidude But they haven't Really been able To convert that Even with a Famous pick Right Right It has died twice But as time goes on He does get a little More tankier Has that vengeance And at the same time Super Prince The positioning of the RWM Is going to be crucial So already Lord here Half health Who's going to take it Lord Lordnya Cartesia Apakah bisa retri Oke Masih retri Cartesia Masih retri Cartesia Guys Oke Cartesia Nggak maksa Eh gas lagi Lah Nggak 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 ada ulti Nggak ada ulti Tapi Cartesia Udah fat banget Sih level 14 Dia Jangan Glepaku itu Mas level 12 Dia Eh jangan terlalu Di zoom Cok Palaku pusing Nih Liatnya Nih 2 Ketika Ini Nih Nih Duitnya menang, Eko 3000 guys Liat game ada link Ini kayak game Eko sih Walaupun gue bilang Eko kuat banget, Yeveh sama Klaudah Cuman Eko punya link Kecuali Eko tadi gak main link Misalkan main Balmon, kayak gitu lah Nah itu udah gak gerak semua tuh sama Yeveh Tuh Klaudah tinggal bunuh semua Eee Makin gede, ini Aduh Tamus, tamusnya masih belum keliatan sih Apakah digas sama Cartesi Cartesi Digas sumpah nih Mainnya masih Cartesi mainnya gila Tapi bukan gila yang asal guys Kayak tadi dia berani 1-3 Karena emang musuhnya udah habis skill Amadea tadi ngegas Matilda kayak gitu Digas sampe ujung juga Karena gak ada skill Masih, masih inilah guys Gilanya masih teratur Bukan gila gak jelas gitu Blue Buffet mau digas sih Blue Buffet mau digas Nah, dilepas lagi tuh sama Onyx Onyx, Onyx udah gak mau perang di luar Coba Adaling Onyx, Onyx udah bener-bener gak mau perang di luar guys Lord, Lord, Lord 10 detik Onyx, Onyx mau perangin gak nih? Dia masih ada Paku Kito tamu sih Masih kuat early game ya Cuma nyev-nya gampang mati sih Dimasuk-lasukin gini Nah Aduh Mati langsung Tai-tai Oh, man Udah, udah BOD dong Sekali skill 2 ke YV, ma Clouder langsung ngilang dong guys Itu sebenernya Nett yang bisa mencari Hampir 100% vaniculti Dari damagenya sendiri Jadi mereka harus berhati-hati dengan squad Betulnya hampir lagi Maksudnya, dia sudah mencari kemungkinan Karena dia hampir masih mati Tentu Maksudnya Maksudnya, pada saat ini, kan Seperti yang kamu bilang, Renmar Dua Marksmen di mana-mana mereka ingin berada di sini Sekarang, hal-hal adalah Lord datang ke bawah lane mid-lane Dia akan mendapatkan panggungan Sumpah digas nih sama Cartesi ini Udah BOD, sekali skill 2 YV meninggal, Tai Setengah darah lah Tapi, enggak sih Kayaknya YV-nya bikin item defense sih itu Makanya Cartesi gak bisa masuk Clouder juga bikin WON Dapet 2 red mid Masih mau gas Dia ada grog Betrik sih Sekali kena semua Diburst mati sih Bareng Link Jadi kombonya Grog ulti gas Link juga skill 2 WETS Wah, kombonya ternyata bukan Nama grog, cok Nama link Nama ini, Faramis Anjir, Faramis bisa kayak gitu, Tai Bukan grog Ini kalau manusia biasa Kayak gue nih Mungkin masih grog Kombonya sama grog Betrik Link, cok Cuman itu Manggila, cok Faramisnya WETS GGE Oke, game 2 Menang Echo guys Dibalas kayak Onyx Aura tadi Tapi, Cartesi jago sih Link-nya sih Bukan jago yang gila guys Dia main yang objektif banget Begitu gak ada skill Baru digas Baru digas Farming-nya juga cepet Lalu guys, kita gas game 3 ya Not sure, just a few seconds After 15